Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan sampai nanti anak ini pas ini sampai jadi korban daripada akibat daripada keegoan yang ada di dalam oleh kedua orang tuanya Jadi saya berharap mudah-mudahan di dalam hal ini orang tua bisa menurunkan egoisnya ya, bisa menurunkan kerja rendah-rendahnya Untuk demi kepentingan masa depan anaknya Jadi itu dan juga kita juga menghimbau mohon sama juga aparat ya Polga Metro Jaya ya kan Pak Polga maupun Dir Finsus maupun Kasudit, Pak Berotok maupun Kani dan jajarannya Mohonlah dipertimbangkan perwohonan penanggungan terhadap Gali Karena apa, dengan adanya Gali diadikan penahanannya Mungkin anak ini kan juga melihat, bisa membuat sesuatu semangat yang baru untuk dia Dan saya yakin semakin lama ini Gali ini terahan Ini akan semakin ramai juga di media Ini akan berdampak semakin akan lebih buruk lagi nanti terhadap PAS ini Jadi ini tolonglah juga semua pihak yang terkait di dalam hal ini maupun aparat Coba ini dipikirkan ya Karena bagaimanapun anak ini kan tidak ada salahnya Tidak ada dia ini sama sekali salah di dalam hal Ada pun perseteruan antara Bapak dan Ibu ini kan tidak ada salahnya dia Tapi kalau dia jadi korban di sini kan Ini yang perlu sangat dipertimbangkan Jadi untuk itu ya kami mohon Maupun kepada sama lawyer yang juga menangani perkara ini Coba juga ini kita pertimbangkan secara dalam ya Bagaimana kalau seorang anak kecil yang tidak punya ada salah Tidak punya tahu urusan Bapak dan Ibunya Tapi dia harus jadi korban Dan nantipun kalau misalnya dia akan semakin parah Yang sebenarnya itu yang susah siapa? Yang susah itu adalah Ibunya dan Bapaknya nanti Jadi jangan, sebelum terlambat Jangan, ini mudah-mudahan lah ini Semua bisa menekan emosi Supaya bisa ini Ya kalau memang bisa terbaik adalah Tidak ada perdamaian Dicabutin perkara Tapi walaupun tidak minimal ditanggungkan penahanan Karena dengan ditanggungkan penahanan kan ada penerbangan di luar itu Jadi mungkin anak ini pun kan bisa berpikir Oh Bapak saya udah di luar Jadi dia mental dan teman-temannya pun tahu Oh Bapaknya pas udah di luar Jadi mungkin akan berhenti itu akan buli-buli daripada Sahabat-sahabatnya di sekolah Kan emang sahabatan sama Gali juga kan kenal baik Chris Hata Ya kebenaran lagi pas ada Sama-sama punya kejadian yang memang ditahannya berdekatan Ya udah jadi kalau jam jenguk Ya ada Gali, ada Chris Hata Aku sering bauin makanan Mungkin tadi juga kan aku bauin makanan Makan bareng sama Chris Hata, sama Gali Nah Gali sih Sepaling sih enggak orang dua-duanya di dalam Mau berpaling kemana Kalau berpaling kalau udah ada yang di luar bisa berpaling Saya enggak mendampingi karena saksi itu kan tidak bisa didampingi Apalagi kepentingan saya sebagai pelapor Ya hari ini ada empat sebenarnya saksi yang datang Tapi keterbatasan waktu Jadi hanya dua saya diperiksa Tapi yang dua sudah menyerahkan Dan mempublikasi bahwa adanya Fakta yang melihat mereka menyaksikan Adanya video dulu yang diputar di akun HP official tersebut Nah dan mereka minta kepada pihak polisian Untuk mencekal ya Jangan sampai mereka keluar negeri gitu Karena ini proses Jangan sampai menghilangkan barang bukti Dan mengulangi perbuatan Jadi mereka menyaksikan kurang lebih jam setelah tiga malam ya Tanggal 28 Saya yakinkan lagi kepada mereka Jangan sampai berbohong atau merekayasa Karena kita bisa diancam membuat balik Dan mereka menyatakan mereka ada follower Daripada HP official Besok ada lagi penggunaan dua Hari ini dua Hari ini dua besok dua Kita pelan-pelan lah Pelan-pelan tapi pasti Kalau zaman dulu ya Zaman bukan teknologi itu Kalau barang bukti dihilangkan yang susah polisi Sekarang kalau tersangka menghilangkan barang bukti Bukan polisinya susah Membuat susah tersangka Merepotkan dirinya sendiri gitu Jadi ini kan sama dengan kasus Pablo Dan saya rasa Orang-orang yang berbohong Menghilangkan barang bukti itu Jantungnya itu udah mulai Daktik tuk-daktik tuk Karena polisi tahu Kapan handphone tuh hilang Kenapa dihilangkan Ini alasannya klasik gitu Orang kalau hilang handphone Handphone-nya diganti Jangan ganti nomor HP Ada apa maksudnya Karena akan terungkap semua Kita terus-terus memperkuat Saya rasa 2-4 saksi aja udah cukup Untuk ditingkatkan ke penyidikan Kemudian mengklarifikasi Kemudian ya digeledah langsung segala macam Itu urusan kepolisian lah Untuk melakukan cara-cara mereka menemukan Bukti-bukti Mereka lapor Tapi kan tidak mungkin Kalau laporan tuh Dikasih kuasa kepada parhak Atau siapa saja Karena ini bukan delik aduan Jadi murni gitu Delik biasa Dan siapa saja bisa melaporkan Ancaman hukuman di atas 6 tahun Saling ikut gitu Karena mereka mendengar bahwa Parhat dibuli terus Kemudian seolah-olah dibilang Parhat tidak benar Mereka datang menyatakan bahwa benar Ini alhamdulillah terima kasih Bagi masyarakat yang pernah melihat Menyaksikan Silahkan datang kepada kita Ini tujuan untuk memperbaiki bangsa ini Dari asusila yang tidak bertanggung jawab Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terkenal Dan mungkin pandai berkelit ya Jadi kalaupun pandai berkelit Saya yakin Untuk kali ini saya minta kepada polisian Untuk betul-betul Penyidik profesional Dan diproses gitu Kita sudah punya cat-cat itu Tapi belum kita laporkan Masih sebagian di luar negeri Dan itu hanya hal ini Karena Mereka Apa Korban-korban ini yang Sebagian akan segera Satu-dua hari melaporkan Ke Komnas perempuan Dan memang Terlalu modern gitu Baik kata-kata mungkin gerakan Acara televisi kan kelihatan Kayak memasukkan tangan Kemudian mengatakan Kapan Ya pokoknya yang vulgar lah Mereka anggap itu hebat Ya Karena orang kaya Tapi menurut kita itu Menganggar Asusila Mereka datang ke Abang Untuk meminta Mereka datang Saya ketemu juga Gak sengaja Karena mereka datang Mereka punya peran Harus disampaikan Kemudian Oleh saksikan lain Mereka bersatu Dan mereka melaporkan Dan membuat dalam berita acara Bahwa mereka menyaksikan Di akun HP Oficial itu Ada video porno Pada tanggal 28 Malam Siapa saja Ini kicauan-kicauan silahkan Menurut saya Kalau memang kita sebagai lawyer Dijalani aja dulu Kalau misalnya memang Tidak terbukti Atau itu bohong Saksikan bisa dilaporin balik Tapi kalau lagi berproses Dipanggil aja Baru saksinya baru 4 Bagaimana mau laporin balik ya Oke Oke bang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah di cekal belum Saya belum tahu Hanya diminta cekal aja Tapi kabar dia sakit tahu bang Saya gak tahu Sakit kenapa? Sampai tersiawat gitu Oh saya gak tahu Mungkin kepikiran karena kasus ini Udah lah Jujur lebih baik Jujur lebih baik Penginginannya pasti lah Masa Tidak pengen nikah lagi Rasanya sih Masih belum terima ya Kayak mimpi aja Apalagi kemarin Seperti kalau Kateri masih kecil Sekarang sudah 20 tahun Ya masih kayak mimpi aja ya Yang pasti kado Yang selalu Superhidup Sampai Mungkin saya nanti gak bisa nafas lagi Kasih sayang Ayah Sama Salma Kado nya Yang gak akan pernah habis Terus Kalau surprise nya Sudah tadi di rumah Aku sama istri kedua Nungguin tadi dia bangun tidur Nungguin dia mati Terus ya biasalah Ngasih kamu Sudah 20 tahun Sudah 20 tahun 20 tahunnya Almanu Sebenarnya luar biasa Maksudnya ceritanya tuh banyak Banyak banget Sampai Poli poster gitu Tapi kalau dibandingin 20 tahun saya dulu 20 tahun saya dulu Clap aja Iya dulu Tapi ya Pokoknya semoga semakin Kedewasa Semakin Semakin Pribadi Dan Pak yang sebetulnya Ehm Kemarin udah dateng sih Gak 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 ada yang dateng Kengan sih Tapi gak Nggak berub Tot Enggak Gak nanti Udah diikutin aja Jalur nya Mau一起 Pana kapan Tepunya Tapi aku sih Nggak nyari juga Udah ada belum Udah ada belum Semakin Ayah nyarin Masuk Kalau nyari aku cabur lagi Ada kali Sahal Al properly Cari sendiri aja Ha Tapi sudah ada Dari sendiri, mau gimana? Udah ada belum? Udah ada, maksudnya Ya deket sama orang ada Tapi gak Ini mungkin mereka, siapa orang yang lihat gak? Gak bakalan lihat Orangnya gak punya TV Kriterianya seperti apa mungkin? Gak punya kriteria Gak punya kriteria Yang penting harus dewasa ya Gak sih yang penting harus dewasa ya Karena Gimana ya Karena kadang tuh karena yang tadi Bilang 20 tahunnya aku Udah bukan 20 tahunnya anak pada umumnya Jadi pendekirannya juga Udah beda kan? Udah gak nyambung lagi sama yang umur Seumuran tuh udah gak nyambung lagi Jadi, what I expected is Someone yang memang Bidewasa Iya, not everything like you, sih Tapi like you, tapi ada sedikitnya Jangan gitu That part, this part beda Yang ini iya, yang ini no Siapa yang bilang saya gak akur sama dia Gak lah Mana ada ayah sama orang Sama anak sendiri gak akur Yang ada mungkin miskomunikasi Tapi kalo akur Ya semua wajar normal Maksudnya orang tua sama anak Anak sama orang tua Saya juga pernah seusia salma Dulu kadang dibilangin mama Apa-apa-apa itu merasanya Cerewet banget sih Padahal itu mungkin saja yang terbaik Ya buat kita Cara orang tua untuk Memprotect, menjaga anaknya Nah ini Kesiko lah Ya udah Ya namanya anak-anak pasti kan seperti itu Makin viral beritanya Ya pasti Psikis anak juga kena Makanya kan Dari awal juga Aku juga sempat bilang ya Maksudnya kasihan anak Tapi kan memang Mediasinya gak Gak direspon ya sudah Kalo dari galinya sendiri gimana sih? Tau gak kalo anaknya itu gak tau Resiko Ya resiko kan kalo berita viral seperti itu Kalo memang gak ada damai Gak mau gak mau biar gimana kan Ayahnya sendiri Gitu kan Pasti kan ketika sekarang jadi rame Orang membully Apalagi nanti kalo sampai Ya sampai panjang Sampai proses pengadilan Sampai misalnya pun Ditetapkan Menjadi terdakwa ya Pasti kan lebih patah lagi Pasti fisikis anak kena Itu aja sih Tapi kan kita berharap gak sampai Seperti itu Makanya Dari kemarin tuh Proses mediasi juga Kita akan direspon Gitu loh Agar masalah ini cepat selesai kan Gak berkepanjangan Karena biar gimana kan Mereka punya anak berdua Yang kasihan kan anak Kalo mungkin ibunya Ya gak kasihan Biarin aja Tapi kan biar anak kan gimana Pasti kan di jalan Di sekolah Di bully Itu bapak itu Itu bapak itu Segala macam Kepikiran udah 4 tahun lebih Kok gak pernah ketipu anaknya Pasti adalah kepikiran Kepikiran kan yang di bully mungkin Oh gak tau dia gak pernah nonton Berita kan di dalam Jadi Hal ini sebenarnya kan Dari dulu yang sudah kita perhitungkan Itu termasuk Alasan Salah salah satu alasan juga Permohonan penganggulan 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 kita Adalah demi menjaga Sangat sampai Anak ini jadi korban Ini alasan permohonan penganggulan yang kita Kita ajukan Dan ini sudah jauh-jauh Kita yang betul itu akan Terjadi hal ini Ternyata kan Dulu mereka Mereka bilang Sangat Perus sama Tony ya Bahwa Pas baik-baik aja Gak ada masalah Ya kan Gak ada masalah sekolah Gak ada masalah ini Ternyata udah Sesuai dengan yang sudah kita lihat Ada di media Kan udah jadi Dibully sama teman-teman ya kan Ya ini Inilah juga yang kita juga Himbau juga kita mohon Sama Bapak Kapulda Sama juga jajarannya Apa Dirk Krimsus juga Dan jajarannya Supaya permohonan kita itu segera Kalau bisa ditangguhkan ya Karena akan semakin lama ini Kali kami ini Gali-gali ditahan Akan semakin mungkin Akan kasih parah nanti Apa dampak psikologisnya Terhadap anak Pas ini Ya sampai saat ini kan Udah Ya di respon Kita juga tinggal ikutin Proses hukumnya aja sih Berarti apapun resikonya Ya ditangguh masing-masing Artinya sama Walaupun siap Berarti menurut Mbak Kulmala Bullying itu terjadi Karena pemberitaannya Ya udah pasti lah Biar gimana kan Ayahnya juga sendiri kan Namanya anak itu Gak bisa diboongin Mau Membenci orang tuanya Ataupun sengaja Membenci Gak mungkin Tetap aja anak pasti ada Ada namanya satu darah Gimana ya Tetap aja kan Apalagi kan Sekarang udah mengajak Mulai Udah umur tujuh tahun ke atas Itu udah mulai tau kan Mungkin kalo umurnya tiga tahun Masih gue Kalo udah umur segitu kan Terutama lingkungan sekolah Pasti nomor satu lah Gitu Jadi ya Tadinya itikah kebaik kita kan Biar masalah ini Tidak berlarut panjang Karena kasian anak juga Tapi ya Memang tidak di respon Mau gimana Gitu Ikutin aja maunya Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Atau Jangan lupa